Intro Sementara itu Pemirsa Guru Besar dan Kepala Biotech Center IPB menilai rencana pemerintah melakukan impor garam merupakan hal yang wajar lantaran tingginya permintaan garam industri dalam negeri di tengah minimnya produksi garam nasional. Meski demikian pemerintah diminta cermat dalam menghitung impor garam agar tidak merugikan petambak garam lokal. Rencana pemerintah melakukan impor garam sebanyak 3 juta ton pada tahun 2021 di respon Guru Besar dan Kepala Biotech Center IPB, Dwi Andres sebagai hal yang wajar di tengah meningkatnya kebutuhan garam industri tanah air. Dwi mengatakan kebutuhan garam dalam negeri setiap tahunnya bisa dihitung sementara fluktuasi produksi garam dalam negeri tidak bisa diprediksi karena dipengaruhi oleh faktor cuaca. Meski demikian Dwi menyebut produksi garam dalam negeri akan meningkat di tahun 2021, untuk itu Dwi meminta pemerintah menghitung cermat kebutuhan impor garam dengan produksi garam yang bisa dipenuhi oleh petambak garam lokal. Hal tersebut menurutnya penting dilakukan agar impor garam tidak menekan harga garam lokal. Impor tahun 2020 kemarin menurun drastis dibanding tahun 2019. Tahun 2019 itu impornya sekitar 2,6 juta ton, lalu di tahun 2020 impornya turun. Menjadi sekitar 2 juta ton, 2, ya hampir sama sebenarnya turun sedikit, 2,6 juta ton tapi turun sedikit. Dan ini barangkali bagi pihak industri kondisi stok garam nasional ini kurang membatai untuk produksinya. Tapi yang harus saya tambahkan, saya mengatkan, produksi garam tahun 2021 ini kemungkinan besar akan meningkat. Dwi menegaskan pemerintah juga perlu menetapkan harga acuan garam lokal agar petambak garam tidak mengalami kerugian. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDSJ.